Al-Fatihah ulang-ulang sama beliau tentang masalah menjaga perasaan karena hubungannya dengan puasa, karena supaya orang itu memahami bahwa ibadah itu bukan pelaksanaan, tapi ibadah itu menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala bukan pelaksanaannya saja oleh sebab itu, wanita head gak boleh puasa, bukan loh kemudian dia ngatakan, wanita head gak boleh sholat, gak aku ibadah saja dia malah dosa, itu ya maka bukan masalah pelaksanaannya tapi, ngerti akan ridho Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu, kemarin kita ceritain Al-Imam Sheikh Abdul Gadir Al-Jailani ketika buat kenduri, kok muridnya gak mau buka puasa sampai Sheikh Abdul Gadir Jailani berani ngatakan, aku tanggung pahala puasamu pahala puasamu dia masih, gak lah Tuhan Sheikh, aku kepingin puasa kemudian tanya, khalaslah udah biarin itu jatuh dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ya, bikin kesal sama gurunya, bikin kesal ya, gak pikirnya ibadah itu ulama, bukannya kok kemudian kemudian para ulama itu kok kemudian gak ngerti tentang nilai, bukan kemuliaan pikiran kalian, aku ikhlas aku diem saja, ikhlas aku diem saja, aku ini hanya hatiku sama Allah itu semuanya, itu bisikan saya ya, ambil contoh mohon maaf ya, mohon maaf ambil contoh ringan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim nyuruh muridnya dakwah nyuruh muridnya pakai imamah nyuruh muridnya untuk pakai cerban untuk pakai segala macam apakah gak itu mengkhawatirkan apakah gak mengkhawatirkan itu riak apakah itu gak mengkhawatirkan itu ada lebih seumumnya orang sombong beliau tahu tapi beliau ngerti cara untuk mendidik murid di zaman yang semisal ini apa yang lebih pantas ini tadi yang kita sampaikan seseorang itu jangan hanya kemudian dapet ilmu dari kitab, dari facebook dari apa segala macam udah dipakai anda seorang murid itu membaca gurunya apa yang disuruh gurunya gitu lah ya tahu banyak seperti orang masuk Toriko orang masuk Toriko kalau kau gak masuk Toriko gak ada masalah tahu banyak apa umpamanya gak ikut sekolah gak ikut pondok pesantren ya bebas tapi ketika kau ikut pondok pesantren kau ikut sekolah SMA itu SMP itu atau kuliah itu kampus itu kau harus ngikutin aturannya gitu ya sama juga demikian dalam urusan ibadah juga demikian bukan hanya kemadan pelaksanaan tapi ngerti arah apa yang dimau sama Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu diunggapkan orang mu'min itu bisa satu hari bisa meningkat 70 derajat orang munafek 70 tahun masih tetap aja disitu aja kenapa karena dia merasa bahwa ibadahnya itu 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 aja tapi kalau orang mu'min dia ngerti cara mencari itu Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ambil contoh ringan adalah ketika kamu ada tamu ketika kamu diundang kenduri walima maka kau datang kau puasa kalau puasanya sunnah udah batalin saja kenapa lebih afdal untuk menjaga perasaan orang disebutkan tadi kembali lagi sebelumnya disebut dan dua hari dibahasin orang yang melakukan ibadah sunnah itu adalah ngatur dirinya sendiri dia bisa lanjut bisa dihentikan beda dengan ibadah wajib ibadah wajib gak boleh dihentikan kecuali darurat kecuali darurat kalau belum darurat gak boleh sering saya buat contoh umpamanya orang awam sholat jumat di luar masjid hujan dibatalin dosa itu mereka itu kehujanan nanti ini memangnya kenapa kalau kenapa di luar dan lagi pula gak boleh kecuali kalau hujan batu lain lah itu ya hujan batu atau kecuali gempa bumi lain lah itu itu kalau jadi darurat tapi kalau hujan air itu biarin kenapa gak boleh ibadah fardu dibatalkan puasa wajib fardu dibatalkan gak boleh kecuali kalau udah hukum darurat hukum darurat apa udah kalau gak mati kalau gak udah bisa opname lain aduh gak kuat aduh gak ada masih belum sampai hukum darurat tidak kalau umpamanya ibadah sunnah meskipun pastinya ini hukum fikir ibadah sundah anda boleh membatalkan boleh tapi ulama beda pendapat apakah kalau dibatalkan kita dapat pahala yang sudah kita lakukan atau kehilang pahala itu beda pendapat jadi umumnya kita puasa Senin-Khamis Senin-Nya sampai Duhur habis Duhur udah lah batal kira-kira dapat gak pahala puasa kalau anak kecil bilang puasa beduk puasa kecil setengah hari dapat pahalanya enggak ulama beda pendapat ada yang mengatakan dapat itu ada yang mengatakan tidak walhasil secara hukum fikirnya seseorang boleh punya hak untuk untuk membatalkan ibadahnya kalau itu sun sunnah ya itu tadi tapi ya pastinya jangan pula kemudian gampang-gampang membatalkan ibadah puasa kalau tidak ada Uzur atau tidak ada alasan yang syar'i kadang-kadang orang karena lebih kuat hukum fikirnya ya kuat dia dia ngerti kalau ibadah puasa itu boleh dibatalkan hanya gara-gara istrinya masak sob aja udah dibatalin hanya gara-gara istrinya masak rendang aja dibatalin ya ini gak serius ibadah itu itu gak serius ibadah tahu banyak orang kadang-kadang pernah kita dapetin orang sholat sunnah dapet telepon dibatalkan pernah tengok kita orang ada orang sholat sunnah betul sholat sunnah bunyi hp-nya bunyi dibatalin kok gak serius itu namanya meskipun secara hukum fikir boleh tidak dosa kalau kalau ibadah sunnah tapi ya yang serius lah ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala bahkan itu dianggap bersebagai meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya kalau disebutkan siapa yang makan makanan saudaranya untuk mengembirakan dia maka tidak akan bahaya sama dia maka kalau kau makan yang nengken orang itu gak akan bahaya gak usah khawatir oleh islam itu diunggapkan juga dalam banyak riwayat bahwa orang yang makan bareng sama tamu maka tidak dihisap itu isyarat urusan akhirat saja gak ada apalagi urusan dunia maka makan saja kalau sekiranya untuk nyenangkan orang nyenangkan kawan dikasih dimasak-masakkan kau pula gak makan jangan kayak gitu maka kalau dimasak-masakkan segala macam senangkan dia senangkan orang karena itu adalah ibadah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa gala radiyallahu anhu beliau mengatakan lagi tidak ada pahala untuk orang yang menahan diri dari makanan sudah masuk maghrib sudah masuk maghrib tapi gak ada pahalanya jangan kemudian katakan nanti aku makannya akhir-akhir mempikirnya pahalanya tambah banyak gitu ya enggak malah disunahkan untuk mempergegas buka puasa sering kita sampaikan diantara arti mempergegas buka puasa adalah kadang-kadang sering terjadi kalau kita musafir kita lagi nyopir atau kita ada di mobil kemudian dengar adhan dengar atau jam kita sudah HP kita sudah punya adhan terus kemudian kita pikir nantilah kita buka puasa tinggal setengah jam lagi oh tinggal sedikit lagi 10 menit lagi nanti jangan sunnahnya sekarang sekarang ada air-air ya ada permen pokoknya kau tepergegas buka puasa urusan makannya nanti urusan gitu deh maka jangan kemudian kita mengakhir-akhirkan buka puasa ya maka itu diantara sunnah dan ini tadi disebutkan tadi karena semuanya ada waktunya maka ibadah itu di dalam waktunya itu adalah sesuatu yang afdol menjaga tepat waktu tepat waktu kalau disebut inna salata kanat alal mu'minin hakita dalam waktu yang sudah ditentukan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah maka waktu itu adalah sangat penting asufi ibn wakti orang tasawuf itu anaknya waktu maka ngerti apa yang sekiranya manfaat apa yang sekiranya penting untuk bisa dilakukan dilakukan ya Ramadan apa yang penting nanti syawal apa yang penting nanti masing-masing ada waktunya maka mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam melindungi Allah subhanahu insyaallah kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan hal-hal yang disenangi dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin bisirril fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim aliki ya middil iya kan abudu iya kan astahina suratul muszaqim dan taufikah dan taufikah dan taufikah ayah